Sebuah rumah terancam ambruk lantaran tanah bagian belakang rumah kondisinya longsor setelah diguyur hujan beberapa waktu lalu. Rumah yang hampir ambruk tersebut berada di Desa Bintang Ninggi 1 Kejabatan TW Selatan Kebupaten Parito Utara Kalimantan Tengah. Penghuni rumah mengaku hanya bisa mengurangi aktivitas di bagian belakang rumahnya lantaran takut ambruk sewaktu-waktu. Kalau lebih cepat lebih bagus lagi. Karena tidak bisa ditunggu-tunggu ini kalau air naik ini langsung patahin jalanan ini. Rumahnya mau longsor juga ya Pak? Iya, ianya lepas sudah di belakangnya Pak. Sudah lepas Pak ya. Sementara itu, Kaur Pemerintah Desa Bintang Ninggi 1 Sri Yono menjelaskan, pada tahun 2018 lalu kawasan tersebut pernah longsor dan mengakibatkan tiga rumah ambruk tergerus air. Terlebih, saat ini titik longsor sudah mendekati jalan. Kalau yang pinggir jalan tadi, yang bekas longsor tadi, dulu kan belum begitu parah. Tapi saat ini, yang 2020 itu sudah hampir putus jalan itu. Sudah hampir putus jalan itu. Sudah mepek banget kan. Nah, terus yang rumah yang sudah dibangun, yang asalnya longsor tadi, sekarang parah lagi, longsor lagi. Dan mereka kemarin sudah ada laporan ke desa, dan kami pun sudah mendatangi ke TKP, yang tempat longsor itu kan. Sudah kami ambil gambarnya segala macam itu. Dan dari pemerintahan desa sudah mengajukan juga ke pemerintah daerah, atau dinas terkait. Istilahnya, supaya bisa membantu untuk pembungunan longsor tadi, supaya secepatnya kan. Karena mereka yang kena korban longsor tadi kan sangat mengeluh. Karena selama ini kan sudah dua kali kena korban longsor itu. Terus respon tanggapan dari dinas terkait sendiri, bagaimana Pak terlihat longsor itu? Ya, waktu itu memang dari dinas POPR segala macam, dari dinas terkait memang ada turun langsung ke lapangan. Tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Dari Moratewes, Saprudianto, Petra TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!